Intro Beberapa buah bangunan mulai dari perumahan hingga ruko yang ada di Kalimantan Selatan ada 6 miring. Bahkan sudah ada yang robo, salah satu bangunan toko retail modern di PAL 14 Gembut Kabupaten Banjar. Bayang ini yang harus sudah dicapai adalah quality insurance, yaitu serangkaian proses sistematis untuk menentukan apakah suatu produk atau jasa memenuhi syarat yang ditentukan. Beberapa buah bangunan mulai dari perumahan hingga ruko yang ada di Kalimantan Selatan ada yang miring, bahkan sudah ada yang robo yaitu salah satu bangunan toko retail modern yang berada di PAL 14 Gambut Kabupaten Banjar. Ketua DPP Inkindo Kalimantan Selatan Insinyur Sahabandi MMY Takuni Prima TV di Selaslamus Prop Ikatan Nasional Konsultan Indonesia Kalimantan Selatan ke-10 di Base Western Hotel Banjarmasin besokan Sabtu 14 Mei 2022 memadahkan banyak faktor yang menjadikan keberhasilan sebuah konstruksi. Sedangkan konsultan hanya salah satu bagian dari zona konstruksi di antaranya ada kontraktor pelaksanaan direksi proyek. Terkait peran-peran konsultan ujar Sahabandi, paling dasar hanya merencanakan kemudian melakukan supervisi wanfungsi melakukan manajemen kontraksi. Menurut Sahabandi, wahini yang sudah harus dicapai adalah quality insurance, yaitu serangkaian proses sistematis untuk menentukan apakah suatu produk atau jasa memenuhi syarat yang ditentukan. Jadi kalau ada pertanyaan bagaimana mengatasi, mengantisipasi, mengantisipasi supaya kualitas bangunan tidak robo, tidak buruk, segala macam. Karena kalau sudah kita menerapkan quality insurance, artinya itu bukan hanya quality control. Kalau quality control itu pekerjaannya diuji, kemudian hasilnya didapat. Tapi kalau quality insurance itu, prosesnya pun dikendalikan. Jadi kalau misalnya ada orang membuat campuran atau campuran beton, itu bukan hasilnya saja yang diuji tadi pada saat prosesnya. Airnya seperti apa, bukunya seperti apa, semennya seperti apa, itu yang menerapkan. Sehingga itu yang dapat meminimalkan misalnya ada bangunan robo atau segala macam. Saya kira daerah sekarang memang sudah harus kita mengharapkan sistem quality insurance. Sabah diberharap dalam setiap merancang untuk membangun sebuah bangunan, maka sudah saatnya setiap daerah harus menggunakan quality insurance, tujuannya agar tidak ada lagi bangunan yang robo di Kalimantan Selatan ini.